Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Nihal Sarin melawan Sumonoroa. Permainan ini terjadi pada 23 April 2013. Oke, sebelum kita ke partainya, buat kalian yang belum subs, jangan lupa buat subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, let's go kita ke partainya. Disini Nihal Sarin sebagai putih dan Marorowa sebagai hitam. Permainan dibuka dengan peon D4 dan kuda ke F6. Indian game ya, dilanjut peon C4 dan peon G6. Guys, ini adalah posisi dari Kings Indian Defense. Jika diperhatikan bahasanya, ini berarti Indian Defense milik raja. Ya, karena ada juga pembukaan yang namanya Queens Indian Defense. Oke, kita lanjut. Nihal Sarin menjawab dengan kuda C3 dan gajah ke G7. Peon E4 dan peon ke D6. Dilanjut kuda F3 dan Marorowa rokada pendek. Gajah naik ke E2 dan peon ke E5 menyerang peon. Peon gak dimakan, Nihal Sarin rokada pendek. Marorowa juga gak makan peon, tapi kuda ke D7. Mungkin kuda itu pengen ke B6 ya, tapi dia ngalangin gajah buat keluar. Oke, dilanjut dengan gajah ke E3 dan menteri ke E7. Peon kali peon dan peon kali peon. Next, kuda D5 menyerang menteri dan menawarkan pertukaran. Tawaran ditolak, menteri balik lagi ke D8. Oke, next menteri ke C2 melindungi peon. Dibalas peon C6 menyerang kuda. Dilanjut kuda kali kuda sekak dan gajah kali kuda. Next, peon ke C5 dan menteri ke E7. Mencoba keluar lagi dari kandangnya. Melihat file D hampir kosong, Nihal Sarin memanfaatkannya dengan menggeser benteng F ke D1. Maroroha juga menopuk benteng di belakang menteri. Dan peon H3 dimainkan. Nihal Sarin sengaja memajukan peon Hnya ke H3 karena dia ingin mengosongkan back ranknya. Dan Maroroha menjawab kuda ke F8. Di posisi seperti ini, apa yang bisa kalian manfaatkan? Ya, peon C5 yang sendirian. Nihal Sarin memanfaatkannya dengan membawa bentengnya ke D6. Lihat, menteri jadi sangat pasif ya. Oke, dijawab oleh Maroroha dengan kuda ke E6. Masih kurang 1 benteng. Ini benteng A digeser ke D1. Dijawab kuda F4 menyerang gajah. Gajah pindah ke C4 menyerang peon. Peon G5. Dan benteng ke D2. Persiapan menteri ke D1. Oke, Maroroha menjawab raja ke G7. Menteri belum ke D1, tapi kuda ke H2. Peon Hnya baru dimainkan untuk memblokir jalan kuda. Dan baru menteri ke D1. Inilah posisi dari taktik catur bernama Alex Hinsgan. Menteri dan kedua benteng berada pada satu file. Sebuah taktik yang digunakan oleh Alexander Alex Hinn ketika mengalahkan Aaron Nimzowicz. Kapan-kapan insya Allah saya akan bahas deh. Bom, bedanya Alex Hinn gun sama bateri apa? Ya, kalau bateri, nggak makin menteri sih. Dan oke, ini adalah taktik yang sangat kuat. Maroroha benteng ke H8. Dan kuda F1 persiapan kuda ke G3. Menteri F8 dan kuda ke G3. Gajah E7 menyerang benteng. Benteng tidak dipindahkan guys. Mihail Sarin memilih memakan kuda dengan gajah. Wow, apakah dia memperlukan formasi Alex Hinn gun miliknya ini? Coba kita analisis. Jika gajah kali benteng, maka peon kali gajah. Jika peon G kali gajah, maka kuda kali peon sekak. Benteng kali kuda, menteri kali benteng, gajah E6 mengadu gajah, menteri kali peon sekak, raja G6, gajah kali gajah, peon kali gajah, dan peon ke D7. Saya percepat ya. Menteri ke F6 mengadu menteri, menteri kali menteri sekak, raja kali menteri, peon maju promosi menteri sekak, benteng kali menteri, dan benteng kali benteng. Inilah salah satu hasil akhir jika Maroroha makan benteng. Oke, kita kembali. Jadi, Maroroha gak makan benteng. Dia memilih makan gajah dengan peon G. Next nih, hal sarin, kuda kali peon sekak. Coba kita bahas. Gerakan terbaik adalah raja ke H7, kuda F6 sekak, raja G7, kuda D7 nyerang menteri, gajah kali kuda, benteng kali gajah, benteng H6, dan benteng kali peon. Putih unggul satu peon sih. Oke, kita kembali. Tapi disini, raja ke G8. Apakah kalian melihatnya? Ya, menteri dan raja satu baris. Niel Sarin melesatkan tembakannya dengan benteng ke D8. Guys, ini adalah gerakan brilian. Dan disini juga, Sumeroroha menyerah. Mantep ya, sebuah taktik yang sangat powerful. Dan jika permainan dilanjutkan, menteri gak bisa gerak ya, jadi gajah kali benteng. Benteng kali gajah, menteri kali benteng, dan menteri kali menteri sekat. Raja H7, menteri G5, ancaman menteri ke G7, jadi benteng ke G8. Kuda F6 sekat, raja H8, dan menteri H6, sekat mat. Permainannya sangat epic. Kita jadi belajar ya, tentang salah satu taktik powerful, yaitu kalaik Hinsgan. Dan posisi Alex Hinsgan yang terbaik, adalah menteri yang berada di paling belakang. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak orang yang saya mohon maaf. Salam King Chase, dan terima kasih guys.